Selamat pagi anak-anak Kita masuk penjumlahan bilangan dengan cara panjang dan pendek Penjumlahan dengan cara panjang Contoh bilangannya 237 ditambah 145 Kita butuh dalam bentuk panjang 200 ditambah 30 ditambah 7 100 ditambah 40 ditambah 5 Kita harus menyamakan satuan sama satuan Puluhan sama puluhan Ratusan sama ratusan Kita tari garis kita jumlahkan rumput tanda Tambah Jadi 7 tambah 5 di 12 30 tambah 40 di 70 200 tambah 100 itu 300 Ini penyelesaiannya Belum selesai kita pisahkan 300 tambah 70 tambah 2 Pastikan ada puluhan dan satuan Jadi 10 tambah 2 Jadi 300 tambah 80 Dan mana datang 80 dari puluhan Tambah 2 Menjadi 382 Yang kedua adalah penjumlahan dengan cara pendek Penjumlahan dengan cara pendek Contoh bilangannya 237 ditambah 145 Jadi kita harus menghitung jumlah satuan sama satuan Puluhan sama puluhan Ratusan sama ratusan Mengapa ada angka 1 di atas 7 Karena 7 tambah 5 itu 12 Jadi satuan kita letak di bawah Puluhan kita letak di atas 1 tambah 3 itu 4 4 tambah 4 adalah 8 Jadi 2 tambah 1 adalah 3 Jadi 237 ditambah 145 Itu hasilnya 382 Masuk kita kembali Pengurangan dalam bentuk panjang dan pendek Contoh soal ceritanya Mira dan Ayu bertugas membersihkan meja Musi dan lemari Di dalam lemari terdapat 248 kapur tulis Kapur yang sudah digunakan 29 buah Berapa sisa kapur? Pengurangan cara panjang Kita buat contoh 248 sama dengan 200 ditambah 30 Mengapa yang 30 kita pisahkan ya? 40 harusnya 40 kita pisahkan Karena kita mau bentuk cara panjang 30 tambah 10 tambah 8 Bisa pula kita buat seperti ini 248 dikurang 29 Karena yang digunakan 29 Jadi 200 tambah 30 tambah 18 Karena 10 tambah 8 29 20 tambah 9 30 kurang 20 Itu hasilnya 10 Karena ratusan tidak ada Jadi kita turunkan saja menjadi 200 Jumlah seluruhnya 216 Pengurangan dengan cara bentuk pendek Dengan bilangan yang sama 248 dikurang 29 Mengapa? 8 kurang 9 tidak bisa Kita pinjam dari puluhan Menjadi Ini ada garis Ini 4 menjadi 3 Satuan 8 menjadi 18 18 18 kurang 9 Itu hasilnya 9 3 kurang 2 Hasilnya 1 Ratusan tak ada teman Jadi turunkan saja menjadi 2 Hasilnya 219 Ya Kemudian Kalimat matematika Yang berkaitan dengan penjumlahan Contoh soal ceritanya Upacara bendera di SD Nusa Bangsa Diikuti oleh semua siswa Siswa putra berjumlah 135 orang Dan siswa putri berjumlah 124 orang Berapakah jumlah siswa yang mengikuti upacara bendera Jadi jumlah siswa yang mengikuti upacara bendera Ditentukan dengan penjumlahan berikut Kita bentuk jumlah penjumlahan panjang ya Dan penjumlahan pendek 135 ditambah 124 5 tambah 4 hasilnya 9 3 tambah 2 hasilnya 5 1 tambah 1 hasilnya 2 Itu menjadi 259 Atau dalam bentuk panjang 135 ditambah 124 Sama dengan Kita bentuk panjang 100 tambah 30 Tambah 5 100 tambah 20 Tambah 4 Kita tarik guys Menjadi 5 tambah 4 9 30 tambah 20 Menjadi 50 100 tambah 100 Menjadi 200 Hasilnya Ketak 259 Kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan Contoh soal ceritanya Bu guru memintar Mami membagikan kertas kepada teman-temannya Kemudian menuliskan lagu anak-anak yang mereka sukai Mula-mula ada 296 lembar Kertas Kertas dibalikan kepada siswa sebanyak 49 lembar Berapa sisa kertas tersebut? Sisa kertas dapat dihitung dengan cara berikut Kita ubah dulu 50 256 sama dengan 200 ditambah 80 Tambah 10 Mengapa kita pisahkan puluhannya? Agar mudah menguranginya Sama dengan 200 ditambah 80 Tambah 16 Dikurang 49 40 tambah 9 Jadi 16 Dikurang 9 Sama dengan 7 Delatang puluh Dikurang 40 Sama dengan 40 Ratusan tidak ada Kita turunkan Jumlah seluruhnya Menjadi 247 Ini adalah cara panjang Atau cara pendeknya 256 Dikurang 49 Sama dengan 6 Itu tidak bisa dikurang Harus pinjam dari puluhan Menjadi 16 16 Dikurang 9 Menjadi 7 9 Berubah menjadi 8 8 Kurang 4 Menjadi 4 Ratusan Tetap 2 Menjadi 247 Demikianlah pembelajaran dari pada hari ini Semoga Anak-anak dapat memahami Penjelasan materi yang ibu berikan Selamat siang Dan terima kasih Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Terima kasih